Ada hal menarik tentang Museum Louvre Paris. Kalau kamu melihat satu karya di sana selama 30 detik tanpa berhenti, kamu akan menghabiskan 100 hari di dalamnya. Ada sekitar 350 ribu objek seni yang terpampang di Museum Louvre. Banyak banget kan? Banyaknya koleksi di museum merentang dan bisa terbagi ke dalam beberapa periode. Museum prasejarah misalnya, menawarkan display fosil manusia, binatang purba, sampai artefak. Sedangkan di museum sejarah kita bisa menemukan lukisan, peninggalan masa kerajaan, dokumen, sampai kesenian kayak wayang atau keramik. Setiap koleksi punya ceritanya masing-masing, dan orang yang melihatnya punya pemaknaannya sendiri, termasuk menjadikannya inspirasi. Gimana sih museum bisa jadi inspirasi bagi pengunjungnya? Kata riset ini, ada 13 faktor yang memengaruhi pengalaman melihat koleksi dalam museum. Ini mencakup tekstur, ukuran, cara mendisplay, bingkai, sampai pencahayaan. Bahkan jumlah orang yang datang ke museum juga bisa jadi faktor. Museum biasa menjadi tempat berkumpul mereka dengan kegemaran sama, sehingga mampu menciptakan interaksi bertukar pikiran atau gagasan. Riset yang dipublikasikan pada 2018 memperlihatkan bahwa responden mengaku kalau inspirasi datang dari hal yang bernilai untuk mereka, baik itu memori, kejutan, ataupun estetika. Begitu perhatian fokus dan tertarik pada satu objek, disitulah inspirasi muncul. Dalam riset lain yang dihimpun pada 2019, di beberapa museum di AS mengatakan, bahwa mayoritas orang memperoleh inspirasi setelah berkunjung ke museum. Setelah diminta mendeskripsikan terinspirasi, mayoritas menjawab aksion atau keinginan melakukan sesuatu terhadap informasi yang sudah didapatkan. Begitu juga feelings atau emosi, maupun kreativitas. Dan banyak dari mereka pula yang terinspirasi oleh koleksi yang spesifik, seni secara general maupun aspek dalam seni tersebut. Ini adalah Yves Saint Laurent, desainer asal Perancis. Sepanjang perjalanan karirnya, ia kerap menciptakan karya yang terinspirasi dari koleksi seni di museum. Misalnya, gaun koleksi YSL 1965 ini yang terinspirasi lukisan karya Piet Mondrian yang ada di Sancter Pompidou. Atau jaket koleksi 1979 yang terinspirasi dari lukisan potret Denouche-Eldouard karya Pablo Picasso yang terletak di Museum Picasso Paris. Pelukis asal Irlandia, Louis Le Brocchi pada 1964 memulai serial Heads ketika ia melukis wajah seperti ini. Inspirasinya adalah tangkorak Polinesia yang ada di Museum Manusia di Paris. Hal serupa datang pula dari dunia film. Kamu pasti familiar dengan tokoh visi satu ini kan? Ya, Joker. Konon, lukisan berjudul Head Six karya Francis Bacon ini dijadikan inspirasi makeup maupun kostum Joker di The Dark Knight. Satu artikel pernah bilang, pergi ke museum berguna untuk kesehatan mental. Bagaimana dengan melihat koleksi seni yang menimbulkan perasaan positif dan membuat terinspirasi? Ini menunjukkan kalau pergi ke museum enggak hanya untuk komunitas seni aja. Tapi bisa untuk semua kalangan tanpa harus menghasilkan produk. Lagi pula, proses dan output dari inspirasi setiap orang kan berbeda-beda. Nah, bicara di Indonesia, sekarang tercatat 450 museum tersebar di seluruh wilayah dengan keunikan masing-masing. Selain tujuan belajar, museum juga dijadikan tempat untuk berkolaborasi dengan seniman. Contohnya, pameran lukisan komunitas perupa kota tua yang diselenggarakan pertengahan Juni lalu di Museum Basuki Abdullah. Selain pameran lukisan, ada juga pelatihan dan diskusi yang dapat diikuti masyarakat umum. Apa yang terjadi di Museum Basuki Abdullah adalah implementasi dari reimaginasi tiga pilar atas museum-museum di Indonesia yang sedang dijalankan oleh Indonesian Heritage Agency. IHA sendiri mengelola sekitar 18 museum yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Museum Basuki Abdullah tadi. Dalam mewujudkan konsep reimaginasi, IHA berpatokan kepada tiga aspek utama. Reprogramming, redesigning, serta reinvigorating. Nah, tujuannya yakni mendekatkan museum kepada masyarakat, agar mereka salah satunya dapat mengambil inspirasi dari museum. Yang pertama tentu adalah kembali untuk membuat narasi sebenarnya. Kalau di sini sudah selesai. Tadi, tening, kayak mahas, gitu dan sebagainya. Nah, kemudian setelah narasi itu sudah dapat, nanti sampai ke interpretasinya, gitu ya. Setelah dapat, yang kedua adalah redesigning, itu adalah apakah sesuai dengan narasi tadi. Yang dulu kan enggak, gitu, tapi tetap alam, landscape alamnya tetap dijaga. Jadi hanya kayak jalur, bahkan orang untuk bisa bersepeda, bisa jalan kaki, itu jadi cocok sekali. Baru yang ketiga, ini soal hospitality, tata kelola, SDM, SOP, SOP yang tadi ada SOP pemanfaatan selama ini, Tidak perlu SDM yang tepat guna, yang paham, itu salah satu layanan. Itu juga terjadi. Nanti lab di sini kan soal konservasi batu-bata. Jadi di situ ada etalase, nanti di museumnya ada etalase, bagaimana arsitektur batu-bata, candi-candi yang pakai batu-bata, kan berbeda dengan batu. Nah, bagaimana cara konservasinya, bagaimana cara memeliharanya. Satu riset bilang, kegiatan yang diselenggarakan di museum punya efek positif. Mulai dari menarik pendatang baru, image kota lebih baik, dan menimbulkan ide kreatif. Kini, museum-museum di Indonesia di bawah pengelolaan IHA tengah berjalan ke arah yang sudah semestinya. Gimana kalau kamu, tertarik nggak?